Intro 7 Sunnah Harian Yang Luar Biasa Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya kebiasaan yang baik bagi kesehatan jasmani dan rohani serta untuk kebaikan dunia dan akhirat secara seimbang Ajaran Rasulullah SAW tersebut termaktub dalam sunnah-sunnah harian beliau Dari Amr bin Auf bin Zaid Al-Muzani R.A Rasulullah SAW bersabda Orang yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun Hadis Riwayat Ibu Rumaja No. 209 Hadis tersebut menunjukkan keutamaan besar bagi seorang hamba yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW Di antara sekian banyak sunnah terdapat 7 sunnah harian yang luar biasa dan senantiasa Rasulullah SAW melaksanakan Hendaknya kita berusaha menjaga 7 sunnah nabi setiap hari Ketujuh sunnah tersebut adalah Solat Tahajud Tahajud merupakan sunnah yang sangat penting karena kemuliaan seorang mu'min terletak pada tahajudnya Solat Tahajud merupakan solat yang dilakukan pada malam hari Solat ini dapat dikerjakan kapanpun asalkan dalam waktu kurun setelah isya' sampai sebelum masuknya waktu subuh Namun, waktu yang sangat dianjurkan untuk mengerjakan solat Tahajud adalah sepertiga malam terakhir Dengan mengerjakan solat Tahajud Maka akan ada banyak manfaat yang kita dapatkan nantinya Umar bin Khotob R.A. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Berang siapa yang mengerjakan solat malam atau tahajud dan ia membaguskan solatnya Maka Allah SWT akan memuliakannya dengan 9 perkara 5 perkara di dunia dan 4 perkara di akhirat 5 perkara di dunia tersebut adalah Dijaga oleh Allah SWT dari berbagai macam malapetaka Bekas ketakuan yang ditampakkan di wajahnya Risanya akan senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik lagi mengandung hikmah Dijadikan orang yang bijaksana berlakunya Disukai para makhluk jibdan Allah Tidak hanya manusia saja namun juga makhluk lainnya Sedangkan 4 perkara di akhirat yang akan dimuliakan adalah Diringankan hisapnya Mendapat hisap catatan amal dengan tangan kanan Layaknya kilat saat melewati jembatan cirot Dipangkitkan dari kubur dengan wajah berseri-seri Sunnah yang kedua Membaca Al-Quran dan terjemahannya Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah SWT untuk menjadi sumber utama perdoman seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini Maka kita sebagai umat Islam harus nantiasa membacanya Namun tidak hanya membacanya kita juga diharuskan untuk memahami menghayati serta mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya Alangkah baiknya sebelum mata melihat dunia sebaiknya mata membaca Al-Quran terlebih dahulu dengan penuh pemahaman Sunnah yang ketiga Memakmurkan Masjid Sebelum melangkah kemanapun melangkahkan kaki kita ke masjid Karena sesungguhnya masjid merupakan pusat keberkahan bukan karena panggilan muazzin tetapi panggilan Allah SWT Pahala bagi orang yang salat berjamaah lebih besar terutama jika dilakukan di masjid Secara syariah Salat jamaah berarti salat yang bersama-sama dengan salah seorang yang bertugas sebagai imam Sedangkan sisanya menjadi makmum Orang yang salat berjamaah 27 derajat lebih baik dari orang yang salat sendirian Sunnah keempat Salat Dhuha Salat Dhuha dapat dilakukan sedikitnya 2 rokaat Waktu pelaksanaan salat ini dapat dimulai dari 20 menit setelah matahari mulai terbit hingga 15 menit sebelum masuk waktu sholat zuhur Banyak keutamaan bagi seorang muslim yang rutin melaksanakannya Salah satunya adalah mendatangkan rezeki dari Allah SWT Selain itu dengan rutin melaksanakan sholat ini seorang muslim akan dimudahkan segala urusannya wajahnya terlihat bercahaya serta digugurkan dosa-dosanya Sunnah kelima Bersedekah Allah menyukai orang yang suka bersedekah dan malaikat Allah SWT selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari Umumnya kita mengetahui sedekah merupakan tindakan memberi sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan Namun tidak selamanya sedekah harus berupa uang atau benda Menyapa orang dengan tersenyum dan wajah berseri-seri menyingkirkan sampah atau duri dari jalan membantu orang lain yang kesusahan itu juga termasuk sedekah Sunnah keenam Menjaga wudhu Di antara sekian banyak sunnah Rasulullah SAW yang dimuliakan salah satunya adalah senantiasa menjaga wudhu Rasulullah SAW senantiasa menjaga dirinya untuk selalu dalam keadaan berwudhu Berwudhu tidak hanya sebatas membersihkan diri dari segala macam hadas kecil yang ada pada diri seseorang namun juga menjadi salah satu untuk sarana pengampunan dosa sekaligus untuk memberikan syafaat di akhirat kelak Selain itu jika berwudhu sebelum tidur akan didoakan malaikat agar diampuni segala dosa-dosanya Rasulullah SAW bersabda barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci atau berwudhu maka malaikat akan tetap mengikuti lalu ketika ia bangun di saya malaikat itu akan berucap Ya Allah ampunilah hambamu si fulan karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci Hadis riwayat Ibn Hibban dan Ibn Omar Rodo'anhu Sunnah ketujuh Membaca Istighfar Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada umatnya untuk memperbanyak istighfar Karena manusia tidaklah luput dari kesalahan dan dosa sehingga membaca istighfar harus nantiasa dilakukan dan dijaga setiap saat Dari Abu Hurairah Rodo'anhu yang mendengar Rasulullah SAW bersabda Demi Allah Aku sungguh beristighfar kepada Allah SWT dan bertawabat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali Hadis riwayat Bukhari nomor 6307 Jika Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga masih senantiasa beristighfar bagaimana dengan kita Sebagai umat beliau mari kita hidupkan sunnah-sunnah dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!